Sebelum menonton video ini, klik dulu tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan klik semuanya biar gak ketinggalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama saya di channel Pasti Berhasil Di kesempatan kali ini Pasti Berhasil akan memberikan bagaimana cara untuk mengatasi fingerprint atau sidik jari yang hilang di pengaturan Nah jadi dan disini tidak berfungsi ya sidik jari nya Nah bagaimana cara untuk mengatasi Nah disini saya akan memberikan cara yang sederhana sesuai pengalaman sendiri ya Disini untuk cara mengatasi sidik jari yang hilang atau tidak berfungsi itu mudah banget di pengaturan ya Nah disini sidik jari saya sudah kembali, sudah ada di pengaturan Dan disini kita klik bagian sini Nah disini sidik jari ini sudah kelihatan lagi ya Kemarin-kemarinnya dulu itu gak ada, sekarang sudah ada lagi Dan disini pun, dan disini saya klik-klik gak bisa ya ini Saya klik-klik itu gak bisa Nah caranya mudah banget untuk mengatasi dan memunculkan yaitu pengaturan sidik jari yang lagi Cara untuk mengatasi sidik jari yang hilang dari pengaturan itu kita mudah banget Nah disini, kalau di katasan disini, kalau sidik jari yang gak ada Kalian cukup yaitu mematikan HP kalian Caranya tekan seperti ini Nah disini ada tombol ulang dan tombol matikan Kalian matikan saja sebanyak 3 kali Kalau 3 kali ini belum muncul, kalian yaitu kembali lagi seperti ini Kalian tekan seperti ini Kalian klik mulai ulang 3 kali lagi Nah cara ini sangat manjuri banget ya Atau sangat 100% berhasil cara yang pertama ini Jika cara yang pertama belum bisa Kalian yaitu pakai cara yang kedua Pakai cara yang kedua Kalian harus tergantung tipe HP ya teman-teman Nah kalau saya pakai Oppo Kalau Xiaomi dan lain-lainnya kalian bisa update MIUI ya Nah disini kalau saya perbaruan Luna Nah ini harus diperbarui ya Agar sistemnya bisa berubah dan muncul lagi sidik jarinya Oke jadi cara yang ketiga Kalian bisa cek di bagian sini Kalau disini pengaturannya ada Tapi disini masih gak berfungsi Berarti disini ada yang rusak ya teman-teman Ada yang rusak Nah kalau di lingkaran sidik jarinya ini sudah rusak Tidak berfungsi Otomatis kita akan menggantinya di counter Nah di counter itu paling Harganya sekitar 60 ya Kalau fingerprint ini ya Nah Cara yang selanjutnya Kalau belum bisa kalian harus flash di counter ya Kalian harus flash di counter Paling bayarnya cuma 50 Kalau gak 70 ya flash Nanti otomatis akan muncul lagi oke Oke semoga bermanfaat sampai disini saja ya Ini cara untuk mengatasi sidik jari yang hilang dari pengaturan Dan tidak berfungsi Tidak berfungsi Tidak berfungsi Tidak berfungsi